Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom Sumatera Utara dikenal dengan panorama alam yang sangat indah Salah satunya adalah tangkahan, lokasi wisata yang menawan ini berada di tengah hutan tropis Sehingga wisatawan dapat menikmati keindahannya yang tersembunyi Menyambangi lokasi ini maka pengunjung akan dapat menikmati suasana hutan serta alam yang masih terjaga Namun pemirsa dibalik keindahan tangkahan bukan jalan yang mudah untuk mengubah tangkahan menjadi tempat ekowisata Karena sebelumnya di daerah ini terjadi pembalakan liar yang sistematis dan sudah berlangsung lama Berikut kita simak kliputan selengkapnya Istilah surga kecil di dunia mungkin tepat disematkan untuk Sumatera Utara Karena memiliki keindahan alam yang menakjubkan Memancahkan mata dan memberikan ketenangan Kita mulai saja dari Danau Toba Anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia Namun ada satu yang tidak bisa kita nafikan wisata hutannya Yakni Taman Nasional Gunung Lese Hamparan Mbun Bak Permadani yang menyelimuti saya pagi hari ini Tepatnya di Taman Nasional Gunung Lese Tangkahan, Kabupaten Langkat Atau yang biasa dikenal dengan Hidden Paradise di Sumatera Utara Udara yang semakin sejuk Juga pemandangan indah ini merupakan hutan tropis terbesar di dunia ketiga setelah Amazon dan juga Kongo Dalam episode ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan keindahan dari Taman Nasional Gunung Lengkat ini Seperti apa? Mari ikuti saya Eko wisata tangkahan hadir di kawasan Taman Nasional Gunung Lese Kabupaten Langkat Destinasi wisata ini tepatnya terletak di antara dua desa Yakni Namu Sialang dan Seizerdang Dari Kota Medan menuju lokasi menghabiskan waktu cukup lama Karena jalan bebatuan sekitar 12 km dari Kelapa Sawit Menjadi tantangan tersendiri untuk kami Tangkahan menerapkan konsep ekowisata Sehingga kelestarian hutannya masih terjaga Namun bukan jalan yang mudah mengubah tangkahan menjadi ekowisata Sebelumnya di daerah ini terjadi pembalakan liar yang sistematis dan sudah berlangsung cukup lama Nah setelah itu desa juga melakukan perdes Artinya kita sudah memang benar-benar secara hukum Mau mengubah cara hidup kita daripada penebang hutan menjadi penjaga hutan Dan di tahun 2003 disetujui oleh Taman Nasional Kita lakukan kesepakatan bersama untuk menjaga wilayah 17 hektare tersebut Dan berhasil Daripada itu bagaimana lembaga parusat tangkahan ini Mandiri dan berubah menjadi benar-benar Menjadi payung hukum dua masyarakat desa di sekitaran tangkahan ini Kita banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak NGO Salah satunya FFI Terus itu dulu ada UML Ada Indekon Terus yang terakhir CRU Dan ada beberapa NGO Untuk membangun kapasitas-kapasitas sumber daya manusianya Jadi setelah berhasilnya kita menjaga hutan dari penebang Muncul problem baru Artinya ekonomi Jadi disitu orang tua kan sudah hilang mata pencarian dari penebang kayu tersebut Jadi kita buat lagi meeting di kampung Kita ambil sumber-sumber data dari para-para illegal lodging tersebut Dimana objek-objek misalnya daya tarik Jadi kan disitu kita kumpulkan Oh ternyata di tangkahan itu ada goa Oh di tangkahan itu ada air terjun Ada dua sungai yang bagus yang jernih Jadi kita buat kemas paket Pada saat itu kita belum ada kantor Jadi lembaga tersebut Dulu ada uang dia membangun kantor Kita sebut itu community tour operator Jadi semua paket yang ada misalnya Tubing, naik ban, terus picnic lunch Terus trekking ke kawasan Baik itu family trek, yuk trek Atau pool day trek Atau juga trekking inap Disitu kita sudah atur semua budgetingnya Jadi dari situ pelan-pelan perekonomian itu naik Artinya masyarakat yang ada di sekitaran tangkahan ini Tidak lagi perlu dia mencuri kayu itu Karena dengan keindahan alam tersebut Sudah bisa membawa tamu-tamu Yang datang ke tangkahan ini melakukan kegiatan Masih dalam perjalanan di tangkahan Saat ini saya tengah berada di Jembatan Gantung Menuju kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Lese Nah ini menurut saya jembatan yang paling instagenik Karena tempat ini juga cocok untuk healing Kemudian untuk melepas sirup pikuk di ibu kota Bahkan beberapa tokoh terkenal seperti Nikola Saputra dan fellow Fevexia Pernah mengunjungi tempat ini Nah akhirnya saya sampai pada tujuan yang pertama Yaitu bermain dan mengarungi sungai Meski tidak mencoba wisata susur sungai seperti tubing Namun saya tetap dapat menikmati keindahan panorama Di sepanjang tepi sungai Setelah lelah mengarungi sungai Ini saatnya saya menuju lokasi konservasi gajah Yap Anda tidak salah dengar Di tangkahan Anda dapat memandikan gajah Berfoto bersama gajah Serta feeding dan crashing kepada gajah Namun satu hal yang menjadi perhatian khusus Bahwa gajah di sini sudah tidak boleh ditunggangi lagi ya Kami meminta maaf atas kelelayan kami selama ini Di mana kami sudah dikomplain oleh animal welfare dan animal rights Dan kami sangat meminta maaf sekali Dan sekarang kami sudah berkoordinasi Dari lembaga, taman nasional, CRU dan PSW Kita bersama-sama menyikapi masalah tersebut Dan memperbaiki sistem promosi kita tentang gajah Baik itu pendampingan wisatanya Bersifat animal welfare dan animal rights Jadi salah satunya Kalau dulu ada tracking gajah Sekarang kita sudah tutup Dan sekarang hanya boleh pendampingan tamu Yang ingin melihat mandi gajah Kita mengikuti maut ke dalam hutan Ketika dia mengangun gajah Jadi disitu dari lembaga ada namanya interpreter Dia akan memandu tamu tersebut Untuk melihat bagaimana gajah ini ke dalam hutan Di habitatnya sendiri Cara pangannya Bagaimana dia berinteraksi di alam liar Itu yang kita tawarkan Bapak Sudiono adalah salah satu mahot paling berpengalaman Yang masih aktif Bertugas di Taman Nasional Gunung Leser Pria parubaya tersebut sudah mulai merawat gajah Sejak tahun 1993 di Aceh Gajah Ada sekarang ini 10 5 dewasa 5 anak Dimana 5 anak itu hasil pengembang biakan disini Karena disini kami punya istilahnya breeding program Untuk pengembang biakan Dan aktivitas gajah sehari-hari disini Jam 9 pagi itu Kita bawa mandi ke sungai Setelah mandi di sungai Kita bawa ke hutan Untuk cari makanan alami Kenapa kita bawa ke hutan Karena kami punya pengalaman Di tahun 2008 Kita punya 3 ekor bayi gajah Itu mati semua Karena Dia 100% hanya mengutamakan makanan yang kita supply Dari luar Jadi Kami sekarang ini punya 5 ekor bayi Dan kita terapkan untuk setiap hari Mencari makanan alami di hutan Alhamdulillah sampai umur bayi sekarang 9 tahun Sehat semua Sebelumnya yang 3 ekor itu Masih umur 1 tahun setengah Sudah terserang EEHV Sedari Saya masuk Di dunia pergajahan lah istilahnya Dari pusat latin gajah itu Saya sudah berpuluh-puluh kali ganti gajah Tetapi Ada satu gajah yang memang Agak berkesan sama saya itu Kalau sekarang Posisinya masih di KSD Aceh Itu gajahnya Mega namanya Nah itu Dari situ saya banyak pengalaman Gara-gara dia juga Saya bisa keliling puluh Sumatera Keliling puluh Jawa Terus Madura Untuk mengadakan atraksi Kalau kami dulu itu sebenarnya Edukasi Memperkenalkan satwa langkah kita Ke Rakyat Indonesia Sampai keliling Jawa Madura Sampai 1 tahun baru pulang Itu pengalaman yang Agak Kalau menurut saya Tidak hilang sampai kapanpun Tak hentinya dukungan diberikan masyarakat sekitar Untuk menjaga kawasan konservasi Dan mendukung perkembangan ekowisata tangkahan Masyarakat setempat juga melakukan swadaya Kelola produk yang sebagian hasilnya Diberikan untuk pemeliharaan gajah Saya disini Membantu kawan-kawan Untuk mempromosikan Atau menjualkan Barang-barang dari Yang mereka karyakan Selain dari Kita membeli disini Kita juga berdonasi Untuk ke gajah Inilah barang-barang yang Mereka hasilkan disini Ini seperti gelang-gelang Ini memang dari pakis Kawat Dari hutan alami Harganya disini Mulai dari Rp10.000 Tergantung dari besar Ada yang Rp20.000 Juga ada yang Rp25.000 Ini juga Kita juga disini Ada carving Lukisan bakar Ini juga Kita ada lukisan Dari pisau Ini Dari daun lontar Untuk menghitapkannya Mereka lebih alami Memakai kemiri Yang sudah dibakar Juga ini Ini kita manfaatkan Dari limbah sungai Kan banyak kayu Mereka bikin seperti ini Rangutan juga Dan di gajah juga Harganya Sekitar Rp75.000 Rp80.000 Ini dari Resinnya Resinnya terbuat Dari gertah Gertah kita disini Yaitu gertah dari Harapan kami disini Ya mudah-mudahan Kedepannya lebih baik lagi Juga nanti Banyak pengunjung Juga yang datang kemari Untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat kita Ususnya ditangka Manusia kadang lupa Iyalah yang membutuhkan hutan Untuk terus hidup Di bumi ini Hutan memberikan Oksigen untuk manusia Karena itu Manusia diberi akal Agar dapat Melestarikan hutan Beserta isinya Hidup berdampingan Dengan mereka Kita dapat Memanfaatkan hutan Tanpa merusaknya Masyarakat tangkahan Sudah membuktikannya Bahkan menjaganya Dari perusahaan Tidak mudah Mengubah pola pikir Dari perambah Menjadi pelestari hutan Namun kini Masyarakat sekitar Sudah merasakan Manfaat hutan Dan melestarikannya Dapat meningkatkan Kesejahteraan Jadi Tidak ada Alasan merusak hutan Yang sudah Dianugerahkan Tuhan Kepada kita Tangkahan Menjadi tempat Yang tepat Untuk orang-orang Yang ingin Lebih dekat dengan alam Mendengarkan Kicau burung Di pagi hari Dengan udara Yang segar Menyaksikan Dari dekat Ekosistem Salah satu Paru-paru dunia Tangkahan Merupakan tempat Healing terbaik Yang dimiliki Sumatera Utara Ayo Ketangkahan Pemirsa Itulah ragam informasi Yang telah kami kemas Untuk Anda Dapatkan update Berita pilihan Setiap harinya Di kanal JPR TV Atau melalui Sosial media JPR TV Saya Mona Azari Nisak pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa